Pada 48, lokasi ini adalah lokasi dari bangunan Candi Saraswati. Di depan sana adalah mata air Jimmatan yang jadi petir seanya. Bangunan Candi Hindu dibangun di dekat mata air dan sungai atau sungai dan di dataran yang agak jangkau. Dan sebagai tanaman pagar adalah pohon bambu. Maka juga gini masih terdapat pohon bambu. Dan itu bisa saya buktikan di setiap kali penemuan situs agar budaya rata-rata ada pohon bambunya. Dan tanaman lain seperti halnya ini. Wah mojo ini tanaman tertentu. Kita ke mata airnya. Mata air ini letak di sudut sebarat busurku. Dan ini pada Pada 48 merupakan di tepian sungai. Ini di sebagian ini disebut kali sukun. Mungkin karena kalinya dulu ada pohon sukun. Sukun itu. Dan itu merupakan sungai dari cabang dari sungai Mangupurba yang jadi batas utara Wanuasitamriku atau desaku Pada Pada 48. Ini ini mata airnya. Ini namanya mata airnya jimatan. Sedang ini mata. Tapi batunya masih ada batu petirtaan. Tuh tanaman balu. Tuan tanaman lain adalah pohon ini pohon bibis. Pohon bibis ini tanaman besar-besar ini ditanam jekat petirtaan dan mata air sebagai pengikat air. Itu kalau dalam ilmu butani itu. Tuh. Ini bekas sungai cabang sungai Mangupurba. Mengalir ke arah selatan menuju bertemu dengan matah air. Dengan sungai matah air dengan kali kecil yang dari berhulu dari mata air muda di sebelah timur desa ini. Ini disebut kali gung. Dan di sini. Bagi peradaban iluan. Pertemuan dua sungai kan ada nilai makna tersendiri. Makanya di sini selain tadi ada bangunan cadi, bekas bangunan cadi dan petirtaannya. Maka di sini dulu di pertemuan sungai ini diberi lokasi, diberi benda untuk meletakkan sesajen. Disebut pakai watu lumpang sesajen. Tapi sayang, bangunan cadi di sini, di daerah Kabupaten Magelang, pada punah. Perubuh karena erupsi Merapi, 2006. Akhirnya berpindah ke Jumbang, kerajaannya. Dan sebagai bukti ini, kita lihat batuannya itu. Itu kan jelas banget, itu bukan batu biasa. Masuk batu kali memanjang gini kan, berarti jelas ini sebagai bekuan lahar. Sedangkan Kaligong ini, di sebelah sana ada sungai Kunjang Purba. Kunjang Purba bermuara, berhulu dari sungai Pabilan. Sungai Pabilan itu berhulu dari teping sebelah utara Gunung Merapi. Daerah Boyolali, sana Kabupaten Boyolali. Sini Kabupaten Magelang, lalu mengalir ke arah barat. Karena erupsi Merapi, maka bergeser ke sungai Pabilan dan Kalimanggu pada bergeser. Dan ini sebagai sisa bukti bergeserannya dan erupsi Merapi, 2006. Kita butuh lihat apa, struktur batuannya itu. Dan kita sekarang menuju ke lokasi Lumpang Sesajen. Bergerak ini ada di sekitar 9.000. 10.000 km arah timur laut dari Tadi Barapudur. Tadi Barapudur dibangun di bawah kaki bukit menoreh. Kita berjalan ke arah barat. Menuju ke Lumpang Sesajen. Oh ya, itu di sebelah timur kita ini, kita tadi apa, arah Lumpangnya itu Lumpang Sesajen ada di arah barat. Jangan di timur itu lokasi Candi Siwa yang ada pohon randu itu. Itu di pusat Wanwa. Dan di batas desa, sebelah selatan merupakan di lingga bertulis atau prasasti di desaku disebutkan sebagai di wilayah berbatas selatan, yaitu sungai Kunjang Purba. Sungai Kunjang Purba ada di depan sini. Kita selalu jalan lewat sini agar sekaligus meliput bekas sungai Kunjang Purba. Kita kembali jalan ke arah barat. Itu Kucan di Siwa. Lalu kita ke arah barat. Ini cekungan ini adalah sungai Kunjang Purba pada Padalapan. Cekungan yang mengalir ke arah barat menuju ke sungai Elo. Sungai Elo batas barat Wanwa. Dan sungai Elo mengalir ke sungai Progo. Sungai Progo mengeris ke Laut Ratan. nah ini sebagai bukti kita lihat nih batuan sebesar nih tuh batu sebesar ini gimana mungkin sampai sini kalau bukan batu kali jadi cekungan ini merupakan bekas cekungan sungai kunjang kurba kita kembali ke arah barat lagi jalan ke arah barat menuju ke lumbang sesacen kita jalan menyusuri tebing selatan sungai kunjang purba cekungan kunjang purba ini pohon cangkring pohon berduri enggak ada orang yang berani manjat karena banyak durinya mungkin saya buat alternatif pengganti momen lomba tujuh belasan panjat pinang tuh jadi panjat ini lebih menantang dan hadiahnya mungkin bisa lebih besar ini kalau jenoy jantung pisang jantung gedang kita hampir nyampe di lokasi lumbang sesacen ini adalah lokasi dari lumbang sesacen ada di cekungan tapi cekungan ini cekungan sungai mau purba sedangkan sungai kunjang purba yang tadi sebelah sana mengalir ke lorau dan tempat muara bermuara itu ada di dusun kerandegan sedangkan lokasi muara itu sama disakrekan maka disana di peradaban jawa kuno itu ditanami pohon bendo sedangkan disini sana namanya bendo selilin itu disamping kuburan gata yang jadi lokasi untuk mencucikan jenazah umat di industriwa sebelum di kremasi di cetis lokasi kremasi namanya cetis lokasi mencucikan namanya gata dan dalam ganjuran atau di diberi tetabuan sampai digotong ke tempat kremasi atau ke cetis itu diiringi musik maka jakin kalau malam masih terdengar suara hantu suara gamelan bisa di daerah bendo selilin itu kita kembali ke situs lumpang ini lubangnya terpendam ini tuh coba bisa kita lihat ini lubang sesajen wah susah saja nggak bawa alatnya tapi ini cuma terlihat ujungnya aja ini nanti dalam foto tak kita akan lihat yang bentuk aslinya ini sudah pernah ada foto ini tuh lubang sesajen ini sepertinya yang dibendos tadi itu diletakkan di muara sungai Manggupur di bahasa ke Kalikung sedangkan di sini kak bendo selilin itu di seberangnya adalah dusun tiban saya juga terapah tahunan Candi Siwa dengan dikadekan sebenarnya susun dukuh tuh tadi eh turga situ tadi turga Hai gajah seujurnya terlalu panjang nonton juga Pak cuma ada beberapa titik kulit itu di analisa YouTube channel itu studio cuma beberapa detik makanya saya yang pentingnya saya peniatnya berbagi ilmu dan pengetahuan sejarah setara realitas itu sakar budaya yang ada ini sekali lagi bikinan manusia bukan bikinan jinn karena jinn dari dulu sekarang kan ada kenapa sekarang enggak bikin gedung dan lainnya enggak minta tolong jinn itulah sedikit bukan sedikit lama lokal ini menggeh-menggeh dan salam budaya selamat menikmati